Intro Sebagai upaya pemulihan perekonomian masyarakat Lombok, khususnya Kota Mataram, pasca bencana gempa bumi beberapa waktu lalu yang sempat mengganggu stabilitas harga dan stok kebutuhan pangan. Dinas Perdagangan Kota Mataram berencana akan menggelar pasar murah secara bergilir di enam kecamatan di Kota Mataram. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram lalu aluan Basri menyatakan jika kegiatan pasar murah ini akan dimulai pada tanggal 8 Oktober mendatang di Taman Sangkaryang. Barulah kemudian akan berpindah secara bergilir pada enam kecamatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Aluan mengungkapkan tujuan digelarnya pasar murah tersebut selain untuk memulihkan kondisi perekonomian. Juga diharapkan dapat mendekatkan kembali masyarakat selaku konsumen dengan sejumlah distributor, termasuk untuk menstabilkan harga sejumlah kebutuhan pokok. Pasar murah tersendiri, nanti kata pasar murah di situ. Tanggal 8 kita mulai, nanti berlanjutkan di tempat-tempat lain. Iya, semaku juga tanggal 8. Tentang di langkat tempatan itu? Tentang di langkat tempatan itu. Tentang di langkat tempatan yang mana. Targetnya sendiri mulai apa? Targetnya kita kenal ke pemulihan saja ini. Kemudah pemulihan, mendekatkan kembali, supaya ini harga-harga juga tidak stabil. Tapi ini kan sudah beberapa hari ini, harga-harga yang lebih stabil. Sebenarnya terjadi penurunan. Selain pasar murah, pada tanggal 8 Oktober mendatang, juga akan digelar kegiatan Mataram Agriculture yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, termasuk berbagai macam bazar dan pameran dari berbagai OPD yang juga ambil bagian dari dua event tersebut. Seperti Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, Dinas Kooperasi, dan UMKM, dan sejumlah OPD lainnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, KET TV Bermak di Bandara Explorer Ketahun 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 Terima kasih.